Kasus kebakaran hebat yang melanda Bukit Savana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memasuki babak baru. Pasangan yang membuat Savana Bromo terbakar akibat flare yang digunakan untuk foto pre-wedding ini, malah berencana melaporkan petugas TNBTS ke polisi atas dugaan kelalaian pengamanan. Kuasa hukum saksi dan tersangka kebakaran, Mustaji membenarkan rencana pelaporan kliennya itu. Mustaji bilang, jika tidak ada pemeriksaan kepada kliennya sebelum kejadian, barang bawaan wisatawan juga dia klaim tidak diperiksa. Menurutnya, hal itu menunjukkan petugas terkesan melakukan pembiaran kepada wisatawan. Sementara itu, pihak TNBTS menyikapi hal yang terjadi secara proporsional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kepala bagian tata usaha TNBTS, Septi Eka Wardani, tak mau memberikan komentar soal keberadaan petugas yang memeriksa pengunjung, maupun bawaannya untuk masuk ke kawasan Taman Nasional. Akan tetapi, Septi menegaskan setiap pengunjung seharusnya mengetahui aturan dan larangan yang berlaku sebelum masuk. Pengunjung juga sudah bisa membaca aturan masuk ke dalam kawasan Taman Nasional saat melakukan pembelian tiket. Ketentuan itu juga ada di halaman depan situs pembelian tiket sebelum transaksi selesai dilakukan. Septi menegaskan, seharusnya pengunjung harus membaca ketentuan itu terlebih dahulu. Bukan hanya itu, ketentuan soal aturan itu juga diunggah melalui media sosial, bahkan diatur untuk selalu berada di ugahan paling atas. Pihaknya berharap, pengunjung yang akan masuk ke TNBTS harus membaca dengan teliti setiap ketentuan masuk dan beraktifitas dalam kawasan gromok. Terima kasih telah menonton!